Intro Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, KPU Kota Jambi, menggelar rapat pleno pemuktahiran daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kota Jambi adalah sebanyak 384.203 pemilih yang terdiri dari 189.564 pemilih laki-laki dan 194.639 pemilih perempuan. Rekapitulasi ini tersebar di 1.103 TPS, 62 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin, mengatakan sebelum melakukan penetapan pemilih, pihaknya melakukan pemuktahiran daftar pemilih dan mendata ulang 84.000 pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Selain itu, Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin, juga mengatakan pihaknya mengakomodir semua pemilih yang awalnya sempat dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menggunakan suket yang menunjukkan identitas kependudukan. Proses hari ini kan merupakan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkatan Kota Jambi untuk penetapan DBT. Jadi jumlah DBT kita adalah 384.203. Banyak jauh berbeda dengan jumlah yang ditetapkan dalam DPS, tetapi kalau lihat dari secara story data, pasca pengumuman DPS itu banyak terjadi perubahan data. Pertama, data ganda itu ada 4.000 yang sudah kita hapus. Kemudian ada data yang memang TNI, Polri, kemudian apidah domisili yang memang muncul. Kemudian juga ada pemilih baru sekitar 7.000an. Artinya secara data itu fluktuatif, cuma secara jumlah itu hampir sama dengan jumlah ketika penetapan DPS. Kemudian yang kedua, terkait dengan data model AC, yaitu pemilih yang sudah memiliki syarat sebagai pemilih, tetapi belum memiliki KTP elektronik, sudah kita sampaikan kepada Dukcapil. Data awal 9.000an. Setelah Dukcapil cek, ternyata 4.000an. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam, Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.